Bismillahirrahmanirrahim ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah Wabirahmatihi dengan rahmat Allah kepada kalian wahai umat Islam Allah memberikan kalian Islam dan kalian beriman dari keutamaan dan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kalian hidayah dan Allah mudahkan kalian beribadah kepada Allah Ta'ala katakanlah dengan ni'mat ini fabidhalika falyafrohu hendaklah mereka berbahagia, berbangga ketika Allah mudahkan kalian pada jalan-jalan kebaikan, hendaklah kalian berbangga dan berbahagia dengan hal itu huwa khairu mimma yajma'un apa yang Allah berikan kepada kalian berupa ni'mat tadi, itu lebih baik dibandingkan dunia dan segala kemegahannya maka walhamdulillah, ni'mat ilmu agama ini adalah pemberian Allah Ta'ala yang terbaik dari seluruh pemberian, kata para ulama seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'adir al-Mahallahu Ta'ala ketika beliau mengawali kitab beliau yang berjudul Al-Kawa'idul Fiqhiyyah di awal kitab beliau berkata wa'lam anna afdolan ni'mati ketahui lah bahwasannya seafdol afdol ni'mat afdolul minan a'adomul minan sebesar-besar ni'mat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah apa? al-ilmu ilmu agama apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa ilmu agama merupakan ni'mat yang terbesar di antara seluruh ni'mat yang ada luar biasa ya orang menjadi penuntut ilmu itu kenikmatannya siapa yang telah merasakannya seperti yang dikatakan para ulama kita kalau seandainya para raja-raja itu dan anak-anak raja yang bergelimang dengan dunia dan kemegahannya kalau seandainya mereka tahu kenikmatan yang kita berada di atasnya dari ilmu agama misalnya mereka akan mencambuk-cambuk kita dengan pedang-pedang mereka kenapa? karena mereka cemburu melihat kenikmatan yang kita berada di atasnya ketahui lah bahwa ni'mat ilmu agama ni'mat ilmu agama yang Allah berikan kepada kita ni'mat kita bisa bermajlis ni'mat kita mendapatkan hidayah dan kita bersemangat dalam menuntut ilmu ini ni'matnya mengalahkan ni'matnya para raja luar biasa ni'mat ini hanya saja banyak di antara manusia yang tidak mengetahui bahwasannya ilmu agama ini merupakan ni'mat bahkan ada orang yang tidak percaya bahkan banyak orang yang tidak yakin namun orang yang diberikan hidayah dan taufik insyaAllah mereka yakin mereka lebih mengedepankan ilmu agama dibandingkan segalanya maka jangan kita mengambil mengganti ilmu agama ini menuntut ilmu kita ganti dengan kesibukan dunia sehingga memalingkan kita dari Allah SWT jangan kita ganti ini merupakan ni'mat yang paling terbaik yang Allah SWT anugerahkan kepada kita selamat menikmati selamat menikmati